Dalam suatu usaha tentunya laba adalah tujuan utama, di sisi lain beramal adalah tujuan hidup yang utama, dan untuk mendapatkan keduanya tidaklah mudah. Namun tidak demikian konsep yang diutarakan Sako Geprek Group asal Seragen, Jawa Tengah. Konsep bisnis dunia akhirat diperkenalkan dalam Super Camp yang diedakan oleh PT Geprek Group Indonesia bersama Lajismu PDM Seragen yang dilaksanakan di Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Siang hari ini adalah gathering dari tim Geprek Group dalam rangka untuk membentuk tim yang kompak, konsisten, dan komitmen. Sehingga ketika tim ini dibentuk dengan tiga hal tersebut, insya Allah menjadi tim yang solid dalam rangka mewujudkan jihad ekonomi. Bentuk kegiatannya apa saja? Hari ini bentuk kegiatannya satu, membangun kedisiplinan. Ada pembangunan apa, membentuk penguatan spiritual. Jadi jam 3 malam sudah tahajud, dan mayoritas dari kegiatan ini orientasinya adalah, goalnya adalah penguatan spiritual. Konsep bisnis Sako Geprek Group Indonesia ini mengambil konsep berbisnis sambil beramal atau jihad ekonomi. Di mana hasil dari penjualan Geprek Group yang menyajikan kuliner ayam Geprek ini, sebagian hasil penjualannya disumbangkan langsung ke Lajismu, kebupaten Seragen. Perlu kami sampaikan bahwa antara Geprek dengan Lajismu itu ibarat mata uang itu dua mata sisi uang yang saling terkait. Jadi berawal dari dulu, Lajismu Seragen di tahun 2010, itu merintis adanya ambulan gratis. Nah itu untuk membuat roda ambulan bisa berputar. Nah intinya untuk operasional ambulan itu semua ditanggung dari Geprek Group. Nah sehingga waktu itu semua bisa berjalan, sehingga ambulan pun bisa maksimal dalam melayani umat. Karena waktu itu ambulan gratis di Seragen masih langka, sehingga Lajismu Seragen bekerja sama dengan Geprek Group waktu itu merintis. Nah sehingga itu menjadi awal yang baik di Seragen yang pada akhirnya sekarang ambulan gratis ada di mana-mana. Sehingga ya terakhir total hampir 240-an juta dana dari Geprek Group itu untuk membiayai jalannya Pondok Klub Daim Mohamadiyah ini. Supercamp yang dilaksanakan menggunakan konsep outdoor camping dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain untuk pemantapan konsep bisnis, kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalin persaudaraan antar karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas kerja yang baik.